Halo semua, aku Eleonora. Ini adalah hari keempat saya selama mudik singkat di kota Jambi. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel youtube saya, Eleonora Tanya. Pagi hari, saya mengunjungi gereja tante saya untuk mengikuti ibadah minggu. Nama gerejanya itu MHCC, terletak setelah bandar Sultan Taha Jambi, di daerah Talambakung. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan di dalam gereja selama beribadah berlangsung. Ini adalah ruang multimedia di gereja tante saya. Bentuknya seperti ruang kontrol siaran di stasiun TV. Bentuk syuting siaran live streaming ibadah minggu pun mirip acara TV. Setelah ibadah minggu di gereja, kami mampir lagi ke Walung Es Buanana Asli Pontianak. Di sana menawarkan berbagai macam makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami mencicipi es bongko khas Pontianak yang hanya dijual dan disajikan setiap hari minggu. Es ini minyak dengan es sendol dan rasanya pun enak. Lalu kami menikmati buah-buahan dan kelupuk di es Lajawali Jika Anda ingin mencicipi kupu, harga satu piece kupu adalah Rp. 2.500.000 Dan rujak buahnya itu enak banget Soleh hari, kami pergi ke Jambi Prima Motona untuk berbelanja sebentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kami berwisata ke objek wisata yang sangat populer sebagai remaknya kota Jambi dan provinsi Jambi Namanya Jembatan Kentala Arasi Terima kasih telah menonton Jembatan Kentala Arasi, salah satu destinasi wisata yang tengah-tengah di kota Jambi Suasanan di sore hari ini sangat ramai sekali dan banyak pengunjung yang menyunjungi ke tempat ini Jembatan ini memiliki panjang 503 meter dan direskikan pada tahun 2015 akhir Setiap akhir pekan, suasananya ramai sekali Terima kasih telah menonton 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 Kami menikmati makan malam di restoran sederhana untuk menikmati masakan padang dengan metode saji Terakhir, saya membeli matabak keju susu di pinggir jalan Anda bisa memilih topping matabak sesuai selera Matabaknya bisa dipesan secara drive-thru dan saya melihat langsung bagaimana cara pembuatannya Untuk mengambil matabak bisa dari dalam mobil atau disebut drive-thru Dan saya membeli matabak ini untuk besokan halnya pulang ke Tanggelang Akhirnya aku pulang ke rumah tante saya Dan kali ini saya mau siapkan diri saya untuk besok pulang ke Tanggelang, Banten Dan semoga perjalanan dari Kota Jambi ke Tanggelang, Banten bisa aman Tantap kekurangan suatu amapun Dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel youtube saya, Ellen Ratan Dan tekan tombol bell untuk mengaktifkan notifikasi Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye